Tiba-tiba dia nge-DM lagi, nge-DM lagi, katanya ini penawaran terakhir ya mas, untuk bulanan 500 juta sebulannya. Wow, kalau lo memang hacker handal, hack tuh akun-akun judi online, ambil duitnya, bantu masyarakat yang udah tertipu dengan judi online. Nah yang jadi pertanyaan gue, bisa gak sih nge-hack situs judi online dan mengambil uangnya? Bisa. Dari berapa ke berapa, kita terbuka aja nih, kalau ini kan bicara Amerika nih, yang lo tau? Mungkin bisa ribuan lah ya, tergantung dampaknya lah, mungkin kalau dirupiain bisa puluhan juta sih. Puluhan juta kalau setiap bulan? Iya, dalam satu bucks juga gitu. Anjir, bukan setiap bulan itu, dalam satu kasus gue. Iya. Oh shit, hacker, maker, hacker dan money maker, gila. Aduh, semoga lah nih ya ada pemerintah yang nonton nih, podcast kita hari ini nih. Ayo dong pak, jangan. Iya kan, ya Allah. Ini mantep sih, gue jadi apa ya, jadi berpikir gitu kan kayak, ternyata kita tuh bukan kekurangan orang pintar. Banyak loh di luar ini. Iya, kita kekurangan wadahnya aja gitu ya. Betul, betul. Dan program yang dibuat oleh pemerintah Amerika itu sebenarnya di Indonesia udah ada belum? Udah ada, udah ada. Tapi mungkin, apa ya. Ya salah satunya itu sih kayak program VVDP dari BSSN. Oh oke, baik. Udah ada sebenarnya gitu. Ada kurangnya di bagian apa? Ya itu tadi? Ya mungkin itu sih, salah satunya. Anggarannya kurang gede ya pak. Tolong dong pak, pengertiannya pak. Ayo dong pak. Kita tuh butuh, aduh masa depan kita gimana ya kan? Iya juga bener. Ya gue setuju sih. Dan itu ya gak munafik juga, kita butuh itu. Iya. Karena kan yang lu perjuangkan gak cuma apa ya. Ya kita mengabdi pada negara. Tapi kan kita punya waktu yang udah kita abisin. Skill kita belajar juga gitu. Iya dan itu adalah salah satu unek-unek ya. Kecewaan dari teman-teman lu yang lu sampaikan hari ini. Betul, betul. Iya, iya, iya. Iya, semoga yang tadi gue sampaikan, pemerintah denger lah. Dan juga lebih, apa ya, lebih. Awalnya ada bak hunter loh, hebat-hebat loh. Iya. Kan bisa dimanfaatkan gitu. Benar. Itu sih. Iya, iya, iya. Ya semoga lah, amin. Dan, kasus Bjorka ini sebenarnya lu dapat orderan gak sih? Kayak dari pemerintah, mereka ngehubungin lu. Contoh gue contohin ya. Iya. Bang Hotman Paris dihubungi oleh Pak Ferdi Sambo. Kan untuk menangani kasus. Kasus Bjorka ini apakah seorang putra Aji itu dihubungin? Ada yang hubungin? Ada beberapa sih. Dari institusi pemerintah? Iya. Buat menganalisa Bjorka itu siapa. Terus asalnya dari mana gitu. Oh malah bukan diminta untuk melindungi data ya? Malah disuruh cari siapa orangnya? Iya, aturan harusnya ya. Daripada kita buang-buang waktu, kita nangkep satu orang doang nih. Kita mending fokus sistem keamanan negara kita cuy. Diperkuat? Diperkuat. Mati satu Bjorka, tumbuh Bjorka lagi, betul gak sih? Betul, betul. Iya, karena apa ya? Kalau kita bicara Bjorka ini, dia ini adalah salah satu dari sekian banyak yang sebenarnya pengen tampil ya? Pengen terkenal di Indonesia gak sih? Iya, mungkin iya sih. Kenapa? Dia kenapa pengen cari nama di Indonesia? Ini konteksnya apa nih? Hacker yang apa nih? Yang tadi, Bjorka. Oh. Orang-orang seperti Bjorka. Berarti kan ada indikasi dia pengen terkenal dong. Pengen cari nama. Motifnya mungkin susah juga sih buat ngejawabnya. Iya. Tapi mungkin yang gue bilang tadi, motif-motifnya itu mungkin salah satunya. Iya, 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 iya. Dan pernah ada gak sih yang kayak dia ini sebelumnya di Indonesia yang pernah ngerecokin data pribadi? Data pribadi negara kita sampai seheboh ini sebelumnya pernah ada gak sih? Banyak, tapi mungkin gak sebegitu rame kali. Oke. Salah satu siapa yang pernah lo ingat mungkin? Gue gak bisa sebut usernya ya, tapi ada di forum sebelumnya yang pernah di bloker sama Interpol. Oh iya? Iya. Lo gak bisa sebut usernya karena kenapa? Kode etik sesama ini? Enggak sih, tapi lebih cari aman aja sih. Ternyata seorang putra Aji ya kan? Gue kira di dalam dunia hack ini ada ngebif-ngebifnya juga gitu. Pasti tapi ada ya, saling serang-saling serang gitu ada ya? Ada. Tapi tertutup? Gak tertutup sih, bahkan saling diakui gitu. Oh iya, iya, iya. Ya misalnya ada grup defensor gitu, terus nyenggul-nyenggul defensor grup yang lain. Nah itu dia nyerangnya ngehack situs yang ternama-ternama gitu. Iya, iya, iya. Gitu di mereka cara mainnya. Iya. Dulu kan pernah sempat ada tuh kabarnya perang hacker antar negara, negara kita lawa negara Malaysia apa? Banyak, sempat Israel. Oh iya? Pernah. Terus juga Australia, Malaysia pernah juga gitu. Lo pernah ikut gak men? Enggak sih. Gue penonton doang sih. Serius loh? Serius penonton doang. Dan temen-temen lo ada yang ikut? Mungkin. Iya, tapi gak tau. Gak tau gue. Itu saling gimana sih? Perang hacker gitu tuh gimana sih? Yang gue denger sih saling mertas aja sih. Oke. Jadi hacker Indonesia ngehack situs Malaysia. Sebaliknya begitu. Jadi hacker Malaysia bakal ngehack situs Indonesia gitu sih. Gitu doang ya? Iya, iya. Dan itu ada orderan dari pemerintah juga gak? Apa udah keinginan para hacker aja untuk saling diserang? Enggak sih kayaknya. Cuma kayak keinginan aja gitu ya? Keinginan aja ya? Iya, iya. Atau mungkin motifnya mungkin negara ini nih dijelekin sama negara lain gitu. Gak terima gitu. Iya. Wah giliran kayak gitu tuh suka rela tuh ya? Lo gak bayar gue juga apa-apa tapi harga diri nih. Benar, benar. Iya, harga diri. Keren sih. Keren, keren. Oke, kita balik lagi yang tadi nih sempat gue potong. Berarti sempat ada dari pihak pemerintah yang ngehubungi Putra Aji untuk ikut di dalam kasus biorka ini. Iya. Tapi gak gue ambil sih. Gak lo ambil. Iya. Apa alasannya, men? Iya, gue juga pengen dilihat kerja mereka sih. Bisa gak nih nangkep gitu. Wih, sama dong pemikiran gue. Iya, gue juga gitu sih, men. Tapi gue yakin mungkin institusi kepolisian kita hebat-hebat sih. Pasti ada. Tidak alat canggihnya gitu. Pasti, men. Kalau gue ikut gitu ya, gue punya alat apa anjir. Iya. Dan sekarang gue mikirnya gini. Ini pasti nih ya, di dalam kasus ini, gak semua bagian pemerintah merasa dirugikan dengan adanya Biorka. Kita ngomong jujur aja terbuka, men. Menurut gue, ini statement gue ya, bukan statementnya Putra. Pasti ada ya, beberapa orang atau beberapa yang merasa kayak, mampus nih. Mampus nih, di rezim lu kenasaran kan mampus. Ada pasti gitu. Mungkin hal-hal yang kayak gitu kali yang membuat penanganan kasus Biorka ini agak sedikit lambat. Iya. Iya gak sih? Ada yang bener-bener kayak pengen ini bener-bener cepat kelar. Ada juga yang pengen, ah biarin kacau gitu. Mumpung mau pemilihan, ini bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kalau dari lu pribadi, memang lu tidak tertarik ya untuk ikut campur ya? Iya. Nonton aja. Nonton aja. Tapi tweet yang sempat viral bukan lu itu kan? Wah, gak ada. Yang bohong itu bohong. Saya tidak mau. Digoreng aja, gue aja juga gak ada akun Twitter sebenernya. Oh lu gak ada akun Twitter? Gak ada. Pure Instagram doang sih, mau Facebook gitu. Iya, 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 iya. Gue juga kaget tuh pas gue, wih di Lord udah ngangkat bicara nih. Tapi sayangnya tidak ikut campur nih. Gak ada. Iya, iya, iya. Gue gak pernah ngasih statement kayak gitu sih. Iya. Nah ini Putraju udah bilang, dia gak pernah ngasih statement gitu. Berarti lu netral nih ya? Netral. Netral nih ya. Gak mau ngebela dari mana-mana nih ya. Iya, tapi harapannya itu pemerintah lebih memperhatikan aja lah keamanannya gitu. Keamanannya, bener. Ketimbang harus nyari. Ini siapa sih biorka sebenernya gitu? Iya gak sih? Iya, itu tergantung mereka sih. Mau kemana gitu. Keputusan pemerintah. Iya. Tapi yang jelas, better setelah di, ini kan ibaratnya penyakitnya udah kena. Berarti harus diobatin. Setelah diobatin jangan lupa dicegah gitu ya. Betul. Jadi diperkuat gitu. Harus ada pencegahan lah gitu. Apalagi dengan adanya era digital teknologi gitu yang semakin detik itu pasti ada aja perbaruan gitu. Bener, bener bro. Jadi ya kita harus mengikuti apa ya, trend apa ya. Perkembangan zaman lah. Iya perkembangan zaman lah. Kamanannya juga gitu sih. Sekarang gue tuh jadi kayak was-was juga men. Karena gue mikir ya, sekarang uang aja nih ya. Bukan lagi bentuk fisik. Uang aja sekarang bentuknya angka men. Betul. Kadang gue kayak top up apa buat e-money atau buat tol. Gue jadi mikir gila. Uang gue ada sekian ratus ribu bahkan sampai jutaan di dalam sini. Ini kalau kartu ini kececer, uang gue hilang. Atau kartu ini di-hack, bisa gak sih nge-hack kartu-kartu begitu? Kalau akunya mungkin bisa ya. Tapi kalau buat hack platformnya, itu bisa juga. Tapi ya tergantung pentesternya lah yang mencari kelemahannya. Dan bisa uang itu hilang berpindah? Ya bisa kemungkinan sih. Tuh, berarti kemungkinan ada gitu. Nah itu makanya juga gue jadi mikir segala sesuatu sekarang terletak di digital. Apa ya, hampir sebagian hidup kita tuh ada di digital ya. Iya, betul. Dan udah harus peduli banget nih. Harus sih. Apalagi banyak banget ya. Yang gue baca di berita, serangan siber yang paling rame itu teknik fishing. Ah, itu. Gue pernah kena tuh. Pernah? Pernah. Pas modusnya apa? Endorsement? Endorsement. Klik. Pas gue klik, langsung dia login ke tempat gue. Ke akun gue. Dan gue harus kasih dia tebusan. Tapi, gimana? Modusnya itu kan endorsement. Buat install apa tuh? Dia nyuruh apa nih install aplikasi? Waktu itu dia bilang gini. Kamu mau saya endorse sepatu katanya? Sepatu? Mau, iya. Oke, kita deal ya. Di harga berapa katanya? Harganya sekian. Terus dia bilang, ah itu terlalu mahal. Pokoknya dia pancing dulu nih, terlalu mahal gitu. Nego-nego-nego sampai akhirnya ketemu harganya. Ya sudah, sekarang kamu pilih ya sepatunya. Oh, lu pasti disuruh login di Instagram nih. Iya, benar-benar. Itu modusnya kayak gitu. Jadi pas gue klik, itu harus register dulu. Otomatis, yaudah kita register langsung kayak email yang tersambung ke Instagram dan lain-lain. Akhirnya kena. Itu sih. Jadi masyarakat juga harus meningkatkan kesadarannya lah terkait phishing. Iya. Jadi kita jangan gampang percaya lah dengan link-link yang dikirim gitu. Sebenernya modusnya banyak banget sih kalau penipuan online gitu. Apalagi pakai teknik phishing gitu. Gampang banget. Nah, buat mencegahnya ya orangnya sih. Dari pribadi kita yang pemilik akun. Harus lebih, apa ya. Lebih jangan gampang percaya sama link-nya gitu. Terus kita harus teliti lah link-nya. Ini asli gak nih link-nya nih gitu. Benar-benar. Terus kayak statement pemerintah, lu setuju gak sih? Kayak pemerintah bilang, kita harus sering-sering ganti password. Itu ngaruh gak sih sebenernya? Sebenernya bisa sih. Bisa ya? Iya, tapi lebih baik ya, apa ya. Lebih, kita juga harus peduli juga gitu. Jangan sembarangan ngetik. Jangan sembarangan, iya kayak phishing itu. Iya, iya, iya. Benar-benar, benar-benar. Oke. Panjang juga orang kita nih. Tapi, lu punya ini gak? Prediksi, kemungkinan. Sebenernya Bjorka ini bener orang luar apa orang dalam? Kemungkinan. Kita ngomong prediksi. Kemungkinan. Opini, iya. Kemungkinan. Kayaknya. Kemungkinan. Tapi ini bukan mutlak, bukan pasti ya. Oke, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir, men. Di obrolan kita hari ini. Banyak banget orang, apa, netizen yang ngomong gini, men. Eh, kalau lu memang hacker handal, hack tuh akun-akun judi online. Ambil duitnya. Bantu masyarakat yang udah tertipu dengan judi online. Walaupun gue tau, masyarakat yang rugi karena gue judi online, lu bukan tertipu. Itu atas kemauan sendiri, gitu. Dan juga dia main sadar. Sadar, gitu. Pengen untung. Tahu-tahu guntung, gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan gue, bisa gak sih ngehack situs judi online dan mengambil uangnya? Bisa, tapi kan gak menyelesaikan masalah juga. Kenapa? Ya, kan dia bisa bikin situs lain, gitu. Ah, itu untuk situs yang sudah diretas. Maksud gue, uang yang ada di sana tuh bisa ditarik gak sih? Sama hacker? Tergantung mekanisme mereka ya. Oke. Jadi, kemungkinan bisa lah, gitu. Bisa ya? Bisa. Dibikin fake, withdraw fake. Iya, jadi, nomor rekening si ownernya itu bisa kita edit, gitu. Beset. Asal kita udah nemu celah yang dampaknya kritikal, bisa masuk panel adminya, gitu. Oke. Ayo, semua korban judi online, kalian masih punya harapan. Bahkan kemarin gue sempat ada yang nge-DM. Jadi, ada salah satu followers gue, dan dari awal itu gue udah curiga mati orang, gitu. Yang pertama yang gue bikin curiga, followersnya itu dia dua, terus follow-nya dua. Oke. Pertama kali dia nge-DM, dia nawarin podcast ke gue, gitu. Oke. Nanya terkait podcast lah, gitu. Belum gue confirm, kan. Oke. Terus dia nge-DM lagi, Mas, saya ingin menawarkan nih, meeting. Sekali meeting, saya bakal, eh, saya akan ngasih honor 50 juta. Wey. Nah, gue penasaran aja sih, penasaran, gitu. Terus gue confirm, ini arahnya kemana, project, bisa dijelasin gak secara spesifik, gitu. Nah, terus dia bilang, oh yaudah nanti kalau bisa, nanti kalau misalnya saya free, dan Mas Putra-nya free, saya bisa ngejelasin secara spesifik lewat telepon lah, gitu. Oke. Nah, setelah itu, dia juga bilang katanya, dia lagi sibuk karena, dia lagi di border Thailand, kayaknya. Disitu dia bilang kayak gitu. Nah, dia nelpon kan tiba-tiba, nah kebetulan gue juga free kan. Terus gue angkat, jadi poinnya, dia nyuruh gue untuk, masuk ke, sistem atau server kasino. Wiss. Negara lain. Oke. Yaudah gue jawab mentah-mentah aja. Sorry Mas, saya tidak tertarik, gitu. Sama sekali tuh. Iya, iya. Gue matiin langsung, teleponnya. Nah, tiba-tiba dia nge-DM lagi. Nge-DM lagi, katanya, ini penawaran terakhir ya Mas, untuk bulanan, 500 juta sebulannya. Wow. Tetep, gue ke, sorry saya tetap tidak tertarik, walaupun dikasih, 100 juta, gitu. Tugas, tugas lo ngapain sih sebenernya? Masuk ke server itu, terus ngapain? Itu gue gak tau. Oh, oke, belum sampai obrolan sejauh itu. Oke, terus-terus? Yaudah, dari situ gue bilang, sorry Mas, saya gak tertarik sama sekali, gitu. Karena emang dari awal itu emang, gue masuknya ke, kategori wet head, gitu. Oke, lo tetap di jalur yang positif. Oke, 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 oke. Berarti teman-teman, kalian bisa cari putra Aji yang lain ya, yang mau jadi black hat, gitu. Dikarenakan, ternyata tuh, ya bisa, orang-orang seperti lo gini, kalau ada keinginan untuk masuk ke situs-situs judi online, ada celahnya, bakal bisa, gitu ya. Cara narik duitnya itu adalah dengan merubah rekening si pemilik tadi ya, gitu ya. Tapi, mereka sendiri pasti punya dong, orang-orang pelindungnya, kayak, apa sih sebutnya, layet? IT security-nya. IT security. Security-nya lah, bagian security-nya. Ya, pasti ada sih. Ya, balik lagi, dari pentesternya sih, dia teliting gak, ini dari, mencari celahnya, gitu. Iya, iya, iya. Kalau misalnya di pentester jago banget, dia bisa masuk, gitu. Iya. Berarti, ada ya, orang-orang yang jago hack itu, yang akhirnya kerja sama, maju di online. Iya. Gak tau deh, kalau itu. langsung, iya, gitu deh. Langsung gak, dia gak mau, bikin statement yang salah. Iya, 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 iya. Bahkan, sekelas Microsoft, yang udah ada program, bak bontinya, terus Google, atau, apa ya, perusahaan-perusahaan, ternama lah, gede tuh, perusahaan gede. Ada aja celahnya, Ada aja. Ada aja celahnya, karena yang bikin kan juga manusia, gitu. Pasti ada aja celahnya, bener, bener. Iya, iya, programnya bikin manusia. Setuju, setuju. Itu statement keren tuh. Statement keren. Segala hal bisa ditembus selama itu, bikinan manusia. Oke, waduh, banyak banget ilmu yang bisa gue dapet. Dan gue yakin banget, setelah menonton podcast kali ini, banyak nih temen-temen yang mungkin selama ini gabut, gak tau mau ngapain, atau mungkin kalian pernah nonton film-film tentang hacker, tiba-tiba kalian tertarik, wah gue pengen jadi kayak dia. Lo bisa gabung nih, sama Putra Aji. Itu mentornya lo langsung? Iya, gue selaku mentor juga, dan gue founder dan CEO dari platform Cybertrend ID. Nah, kita bisa, itu Instagramnya ya. oke. Nah, itu platform itu gue bikin untuk, apa ya, membuat pelatihan terkait cyber security, IT security, gitu. Jadi, buat orang yang tertarik, buat belajar hacking, bisa ke Cybertrend ID. Cybertrend ID. Itu Instagramnya? Instagramnya, kalau websitenya sibertrend.id, gitu, dan juga, murah lah, gitu, dibanding pelatihan-pelatihan yang lain, gitu. Top. Gitu, dan juga, instruktur-instruktur dari kami itu, sudah bersertifikat internasional, gitu. Wih, keren. Ada berapa sih orangnya, di dalam situ? Untuk, sementara ini baru sepuluhan sih. Sepuluhan mentor? Iya. Wah, itu udah banyak men. Itu banyak men, untuk seukuran yang lo bilang, kecil. Oke, teman-teman, langsung aja, kalau kalian mau, kalian tertarik, kalian bisa klik linknya, udah gue taruh di deskripsi. Sampai ketemu lagi, men. Siap, thank you. Buat gue yang thank you banget nih, lo sudah mau datang ke sini. Sampai ketemu. 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 Terima kasih.